Politikus perempuan yang akrab di Sapa Ratu Bula memutuskan untuk mengundurkan diri dari Pemilu 2024. Ia mengundurkan diri di tengah proses rekapitulasi nasional Pemilu 2024. Ratu Bula sendiri maju sebagai calon legislatif Partai Nasdem dari Dapil II, Nusa Tenggara Timur. Padahal diketahui, menurut rekapitulasi KPU, Ratu Bula memperoleh 76.331 suara. Perolehan suara tersebut mengungguli caleg nomor urut 1 Dapil II NTT, sekaligus salah satu pendiri Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat. Victor yang merupakan mantan gubernur NTT itu memperoleh 65.359 suara. Menurut saksi dari Partai Nasdem, Ratu Bula disebut mengundurkan diri atas keputusan pribadi. Ratu Bula adalah politikus yang lahir di Wai Kabubak, Nusa Tenggara Timur pada 12 Oktober 1979. Ia meraih gelar sarjana teknik sipil di Universitas Mataram pada tahun 2002. Ratu Bula aktif di berbagai bidang organisasi dan politik. Selain itu, ia adalah seorang pengusaha dan memiliki beberapa lini bisnis. Sementara itu, KPU telah menerima surat pengunduran diri Ratu Bula. Surat tersebut diterima oleh anggota KPU RI, August Melas, saat memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional untuk Dapil II NTT pada selasa 12 Maret 2024. Surat pengunduran diri Ratu Bula akan dipelajari oleh KPU, namun tidak akan disampaikan ke forum tentang substansinya. Terima kasih sudah menonton!